Hai ke teman-teman makasih banyak sudah menonton video ini hari ini saya mau berbagi cara live streaming di YouTube menggunakan drone DJ spark ya Oke kita langsung aja bagaimana caranya yang pertama kita tekan titik tiga kanan atas ya yang paling pojok ini yang titik tiga ini kita tekan ini Hai Oke habis itu nanti tampilan seperti ini baru kita harus di posisi titik tiga yang paling bawah yang ini ya teman-temannya titik paling bawah kalau sudah titik paling bawah langsung kita langsung ke kus live streaming platform yang ini ya kita tekan Oke nanti sini di sini di drone DJ spark tampilannya ada tiga macam aja Facebook YouTube costume kalau costume sih jarang dipakai ya Nah hari ini saya mau baru lagi caranya live streaming di YouTube ya Facebook nanti lain waktu sekarang di YouTube Oke Oke kita langsung aja kita masuk ke YouTube nanti tampilan seperti ini kita langsung ke basic mode kita tekan yang biru ini Hai Oke tapi seperti ini kita tulis judulnya langsung judulnya terserah atau tes streaming streaming drone ya habis itu deskripsinya tes aja habis itu Nah dalam posisi publik and state dan private Nah sekarang kita tekan publik aja Nah sekarang kita ke akun-akun YouTube kita ya akun email ya ya kita singin singin yang di pojok bawah ya singin hai 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 suka Google Chrome hai 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 Oke nanti kita kita masuk ke akun email yang kita mau live streaming ya atau akun YouTube kita ya hai 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 Oke kalau sudah kita izinkan nah sudah terkonek ya akun YouTube kita yang mau kita streaming ya kalau sudah kita start kita tunggu teman-teman ya yang tanda loading ini yang start and order tunggu dia sampai warna hijau hai 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 A few moments later kita teman-teman karena jaringan di daerah saya ini kurang bagus jadi agak saya masuknya ya intinya nanti tadi tahapnya ya ini nanti start and order ini as warna hijau lalu kita tekan langsung dia ke tahap dua stop like nanti dia loading lagi seperti yang pertama step pertama nanti tunggu dia warna hijau baru kita tekan baru di nanti otomatis langsung live streaming ya ingat ya teman-temannya ini tergantung dari jaringan lokasi teman masing-masing ya ada yang bisa ada yang tidak bisa juga jadi ini tergantung jaringannya ingat ini harus pakai jaringan internet jadi harus teman-teman punya mempakai paket data yang utamanya setelan dengan video hari ini maaf kalau kurang detail ya karena memang jaringan disini kurang bagus jadi mohon dimaklumi teman-teman ya oke teman-teman makasih banyak menonton video ini tunggu video selanjutnya ya sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!